Hai aman kalau kita naik motor kehujanan enggak bakalan mana-mana nggak bakalan masuk ke dalam airnya Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya di tema kali ini saya akan membahas kenapa sih kok untuk tanki Honda tigrevo perawan banget dan mudah banget kemasukan air dan bagaimana cara mengatasi mengatasinya biar air itu enggak masuk ke tanki walaupun kita naik motor kehujanan ataupun kita nyuci motor biar aman Kenapa kalau Honda CBR ataupun untuk Kawasaki Ninja walaupun tanki nya rata seperti ini tapi kok enggak mudah untuk kemasukan bensin Oke yang pertama saya akan memperkenalkan dulu untuk Honda tanki nya tigrevo dulu ya teman-teman untuk Honda tigrevo itu didesain dengan ukuran tanki nya yang terlalu besar temen-temen Oke saya akan membuka dulu ini tutup kontaknya jadi kayak gini untuk desainnya Honda tigrevo itu emang terlalu pendek teman-temen untuk ukuran lubangnya itu antara ini dengan ini terlalu pendek banget jadi mudah banget air itu masuk dari selah-selah selah-selah sini bisa ataupun dari ini kontak yang sebelah sini juga bisa teman-teman kita nyuci motor aja harus hati-hati karena kalau anda itu ke siram sampai sini bisa juga masuk untuk desainnya sendiri dari pabriknya Honda Honda AHM itu desainnya ini terlalu pendek banget untuk air itu sangat-sangat mudah banget beda ya ini saya akan membuktikan langsung saya akan kehatian langsung untuk kebetulan saya punya CBR juga ini istimewa CBR Lite 2017 teman-teman ya untuk CBR ini kelihatannya pendek ya teman-teman tapi kok malah enggak terlalu mudah banget untuk masuknya air ke sini malah jarang banget tempat ini untuk Honda CBR pemasukan air itu dikarenakan kayak gini teman-teman kita buka aja lihat nah buangnya tangki bensin bensin itu ada selokanya teman-teman di sini ada selokanya air ini sebenarnya masuk semua lewat sini terut sini itu air itu turun tapi sampai sini nah ketika air masuk sampai sini di sini itu ada lubangnya teman-teman nah ini ini lubang ya jadi air itu mengalir ke sini dan ndak sempat masuk ke dalam lubang lubang bensinnya tapi ini keluar ke cover penampuan dengan cover jelas yaitu BR itu aman temen-temen apalagi motor-motor sekarang untuk R15 Ninja itu sudah ada saya lokanya lagi jadi aman ketika kita kita kehujanan saja hujan kita khawatir untuk bensin masuk ke dalam dengan lebih beda sekali Honda teker itu harus hati-hati dan cara mengatasinya gimana kalau kita mau nyuci motor ya misalnya kita mau nyuci motor atau kita mau kerja hujan mau naik teker ini di saat hujan gede ini solusinya saya kocak sih temen-temen tapi manfaat banget solusinya gimana ya teman-teman ini saya akan praktekkan cuma dengan plastik teman-teman ini solusi saya pakai plastik dan nanti terbukti kelihatan-kelihatan dengan tangkat air gimana masuknya caranya seperti ini kita taruh disini ya terus kita ikat lurus dan yang ujung ini kita taruh di depan saja kita tekan kan ini bakalan kunci nah kalau selalu uji kuncinya bisa kita taruh disini terus kita ikat lurus dan aman kalau kita naik motor kehujanan enggak bakalan menamanya enggak bakalan masuk ke dalam airnya ini misalkan kita sudah sampai di lepas walaupun ini air masuk ada masih ada ke depan sini atau kalau misalkan diri atas nah ini masuknya disini jadi enak kocak tapi bermanfaat nah gitu teman-teman kalau untuk tips saya kalau saya naik motor teker jarak jauh atau hujan saya pasti dan saya harus mencari plastik resek seperti ini teman-teman jadi biar aman Insya Allah ini apa namanya eh air itu tidak bakalan masuk ke dalamnya walaupun ini kan seperti ini ya walaupun air masuk lewat sini samping atau lewat atas ke sini tapi ndak akan tetap masuk karena ini ada menemani plastiknya itu sangat kencang banget untuk melokopi dan masuk masuknya tetap lewat sini kembali lagi ke bawah sini walaupun ini tertutup baik ini ya itu tetap nanti air ketampung di dalam sini sini kita angkat aja nanti kebukti ada airnya gitu jadi ini tips pocak tapi aman demikian teman-teman untuk review kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba kalau seperti ini ke hujannya ya air pasti masuk teman-teman soal kan ini montorkan walaupun yang didesain dari padegan AHM yang begitu canggih tetap ada kekurangannya teman-teman untuk unit-teman motor jenis apapun oke teman-teman sekian terima kasih teman-teman Assalamualaikum teman-teman baru jangan lupa subscribe kalau saya update terus tentang Honda Honda Tiger selanjutnya teman-teman